Intro Potret Kahyang Ayu menjadi sorotan setelah berhasil menurunkan berat badannya hingga 30 kg. Penampilan dan tubuhnya pun bahanak gadis. Kahyang Ayu menjadi sorotan bukan karena aktivitas politik suami, kakak, maupun adiknya. Namun karena ia dianggap sukses menurunkan berat badannya, Kahyang Ayu lantas membagikan kisahnya yang berhasil menurunkan berat badan sampai 30 kg. Lewat unggahan di akun Instagramnya baru-baru ini, Kahyang menyebut bahwa keberhasilan dietnya itu merupakan salah satu pencapaian personalnya di tahun 2023. Kahyang menyebutkan bahwa keputusannya untuk menurunkan berat badan merupakan sebuah janji yang harus ditepati. Selain itu, Kahyang juga merasa lelah karena sering mendapatkan ejekan pada tubuhnya gara-gara gemoy. Kenapa akhirnya diet? Menepati sebuah janji buat diet dan karena udah capek aja kena hina. Sampai kenal dan gak kenal sekalipun gara-gara badan gemoy, kata Kahyang. Ibu tiga anak itu mengungkapkan ada dua tips dietnya. Menurut Kahyang Ayu, dia penting untuk memuluskan program diet yakni niat dan konsisten. Hal itu memang sering dilakukan, bahkan dirinya butuh waktu 5 tahun untuk membulatkan tekad untuk diet. Sayangnya, Kahyang Ayu tak merinci cara diet Kahyang Ayu yang dilakukannya seperti aturan pola makan, ataupun aktivitas olahraga yang dijalani, sehingga berhasil menurunkan berat badan 30 kg sepanjang 2023. Kemudian Putri Presiden Jokowi Dodo itu menekankan pentingnya kesehatan dan mencintai diri sendiri dengan diet yang dijalani. Menurut Pusat Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, konsep diet sehat yakni, mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, serta dapat menunjang kesehatan. Dengan melakukan diet sehat, kadar kolesterol dapat lebih terkendali, tekanan darah berkurang, kulah darah terkontrol, dan berat badan lebih ideal.